Calon Kepala Desa Muntialo, Kandang dan Napal Putih yang melayangkan gugatan hasil pilkades rentak, Sabtu pagi menjalani persidangan di Aula Bupati. Persidangan dipimpin langsung Sekda Tebo Harmain dan mendapat pengawalan ketat Satpol PP. Dalam sidang ini, Ketua Majelis Perselisihan Hasil Pilkades Tingkat Kabupaten Tebo terpaksa mengusir advokat calon Kepala Desa Napal Putih. Menurut Majelis, sidang gugatan yang digelar bukannya seperti sidang di pengadilan, sehingga calon Kepala Desa tidak perlu membawa pengacara ke dalam sidang gugatan pilkades. Calon Kepala Desa yang melayangkan gugatannya di hadapan Majelis Perselisihan meminta pelantikan kades terpilih ditunda sebelum ada keputusan inkrah. Sekda Tebo Harmain menargetkan, gugatan cepat selesai dan pelantikan kades terpilih dapat dilakukan paling lambat awal bulan Juni 2016. Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.